Aduh-duh, Budai kayaknya lagi kedinginan di sini. Oh, pantas ada Onyx Esports. Halo, Keyboy. Dingin banget ya kayaknya, jadi pucuk ya. Lumayan. Lumayan ya. Luar biasa banget. 2-0. Kalian ngasih telur ke RRQ Ho si pembalasan dendam yang luar biasa. Gimana match tadi, Boy? Seru parah. Seru parah? Seru, seru. Game 1 kayaknya kalian kayak mulus banget ya. Itu game 1 mulus banget. Kok bisa mulus semulus itu? Gak tau sih, Budai biasanya game 1 mulus, mulus. Game-game berikutnya agak-agak beda. Beda kenapa tuh di game kedua nyaris ya? Kalian gak bisa nutup dengan 2-0. Ya, ya. Gak tau udah gitu. Ada sedikit mungkin kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lah ya. Dan Keyboy sendiri, ini kan kalian akhirnya melawan RQ OC di lag yang kedua. Dan kalian balas dendam loh. Ini emang kalian udah mempersiapkan dari mungkin strateginya atau dari playernya khusus buat RRQ seperti ini kah? Atau ini adalah kalian yang udah dipersiapkan untuk MPL? Kalau dari gue sih dari season 7 lah, season 5 kan pernah main juga. Ya, dari awal-awal lah. Kalau regular season tuh, kalau misalkan kalah sama tim A nih. Next legnya gak akan kalah lagi selamanya. Wow. Ya, harus balas dendam lah. Wow. Pembalasan dendam. Ya, selalu selamanya setiap regular season kan. Kalah sama tim ini nih. Next legnya harus menang. Langsung terus belajar. Balas dendam banget lah. Balas kalah lagi. Hmm. Ada motivasi tersendiri. Dan sekarang terbayarkan dengan lebih sadis mungkin ya. 2-0. Dan dukungan dari para Sonic pun bersorak-sorai terus-terusan. Dan apa yang setelah kamu rasain udah balas dendam nih ya? Apa yang kamu rasain? Ya, puas lah. Sama terbayarkan lah. Semua usaha, kerja keras semuanya lah. Wow. Cuma masih panjang sih. Masih. Apalagi lah. Masih ada banyak match lagi lah. Soalnya baru week 5 kan. Tapi kalian lihat diri kalian dipucuk. Sebenernya kan bahaya juga kan. Semua tim akan melihat ke kalian. Jadi sasaran utama. Khawatir? Senang? Gimana perasaan dipucuk? Khawatir sih enggak sih. Soalnya udah sering kan. Jadi kayak ya. Kayak biasa aja. Bener sih. Oh ini tuh langganan pucuk regular season loh. Dan begitu luar biasanya. Sampai banyak tim. Yang ngomong kalian adalah tim yang solid. Solid. Rahasianya solid apa sih? Apalagi kan ada player baru juga. Komposisi kalian beda-beda terus. Gimana Boy? Yang penting selalu jaga kebersamaan sih. Kekeluargaan. Tidur bareng juga sekamar semuanya. Oh udah bareng sekamar. Bentar. Siapa yang paling berisik kalau tidur? Semuanya saling uphargain lah. Gak ngorok-ngorokan gitu? Enggak. Wah ini menjaga rahasia teman-temannya ya kayaknya. Dan pertanyaan terakhir nih ya. Mungkin untuk Key Boy. Lag 1 udah kelar. Lag 2 kalian baru aja dimulai. Ada gak yang paling kamu nantikan lagi? Mungkin Royal Derby? Pasti ya. Kalian udah berdendam nih. Lalu ada apa lagi nextnya? Kalau dari gue sih yang pasti Evo sih. Lawan Evo? Ya. Soalnya kalian kalah kan. Jadi ya harus lawan lagi biar menang. Oke. Jadi ya dalam motivasi mengalahkan semua tim yang mengalahkan kalian di lag 1. Oke. Ada pesan gak sih buat RRQ yang kalian udah bales dendamin nih 2-0? RRQ good game lah tadi lah. Seru banget. Semoga kita ketemu lagi nanti. Semoga ketemu lagi. Tapi di play off berat ya. Kalau buat Evo yang kamu nantikan nih Boy. Buat Evo, berikan yang terbaik. Nanti siapin aja strategi sama jangan lupa mapnya ya. Jangan lupa mapnya ya. Tuh. Dikatain sama Key Boy jangan lupa mapnya. Kamu baik banget loh gak sih? Iya. Masih masuk kan? Tapi oke. Thank you banget Key Boy. Dan juga congratulations untuk Onyx Esports. Budi Clara Mongstar. Dan Key Boy selesai di sini. Kita bakal langsung lemparin kepada Keser. Silahkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax